Dera Kasra, melangkah bersama pembahana di udara. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Prea, di Dera Podcast pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita tuh kedatangan dua tamu yang spesial dan pasnya tuh keren banget. Dan aku yakin kalian semua juga udah tahu orangnya tuh siapa, karena kemarin itu mereka baru aja dilantik jadi dota adil di atas di sekolah kita. Ya siapa sih, kalau bukan Kak Selvita dan Kak Dimas. Halo Kak. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak, ke teman-teman. Perkenalkan nama saya, Kak Dimas Adi Prabowo dari 11 F2. Wah, keren banget bisa jadi dota adil di atas, pastinya lingkungan di SMA Negeri Satu Mati juga terjaga nih ya. Amin. Nah, aku ini penasaran banget nih, Kak. Dari dota adil di atas itu sebetulnya tugasnya apa aja? Tanggung jawab apa sih yang dota adil di atas punya? Jadi tanggung jawab dota adil di atas itu ada beberapa. Yang pertama, kita juga mensosialisasikan kepada warga SMA Negeri Satu Pati mengenai betapa pentingnya lingkungan SMA Negeri Satu Pati. Seperti yang telah kita lakukan, kita juga telah sosialisasi mengenai pemilahan sampah dan cara kerja bank sampah. Nah, kemudian kita juga ada program kerja kerajinan dan biopori. Biopori itu digunakan pada saat kita mengalami musim pegujan atau persapan air, serta mengalami, islamnya kayak membuat pupuk kompos. Nah, biopori itu bisa diringkan SMA Negeri Satu Pati, bisa diletakkan di kantin ataupun lapan basket yang islamnya rawan, saat hujan itu rawan menggunakan airnya. Sehingga saat kita membuat biopori di sana, kita juga bisa memberikan solusi yang baik terhadap persapan air tersebut. Nah, kita juga ada program kerja kerajinan, di mana kerajinan itu juga memilah sampah atau mendorong uang sampah menjadi barang yang tepat guna dan bernilai jual. Kita juga ada program kerja bank sampah, yang di mana bank sampah itu intinya untuk mendukarkan sampah dengan uang. Oke, banyak banget ya teman-teman tanggung jawab ruta adiwiyata, tapi dari kedengeran itu juga seru ya kalau dilakukan. Nah, Kak, tadi kan Kak Jabita bilang ada bank sampah itu, itu tuh program kerja yang kayak gimana, Kak? Itu menarik banget tuh dari namanya tuh sampah, tapi kok bank gitu? Itu program buat mengurangi sampah atau gimana, Kak? Jadi, kenapa kita membuat program kerja bank sampah? Karena alasan di Indonesia itu menyumbang sebesar 38,5 juta ton per tahun sampah. Itu banyak sekali. Sedangkan, dari 38,5 juta ton itu dominan dari Jawa, sekitar 21,2 juta ton per tahun. Kebetulan di SMA Negeri Satu Pati kan termasuk Jawa. Kita juga sebagai kinerja asing muda harus mampu bagaimana cara memberikan solusi yang baik dan tepat. Cara mengelola sampah yang baik dan benar. Nah, salah satunya itu dengan cara bank sampah. Karena pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, pemerintah itu mengamanatkan betapa perlunya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Salah satunya tadi yang ada di SMA Negeri Satu Pati yaitu bank sampah. Konsep bank sampah itu seperti mengumpulkan sampah, seperti botol plastik, kemudian cup, kemudian tin wool, kartu, dan lain sebagainya, yang kemudian akan disetarkan ke Adiwiyata. Nah, Adiwiyata itu akan diapakan sih setelah mendapatkan setar dari kelas-kelas tersebut. Nah, Adiwiyata akan memilah kembali sampah tersebut. Kemudian setelah dipilah, akan disetarkan ke pengumpul. Nah, pengumpul itu juga akan memberikan uang sejumlah yang telah kita setarkan, berapa banyak sampah yang telah kita setarkan. Nah, uang itu akan diapakan? Tentunya akan dikembalikan lagi kepada kelas-kelas yang telah menghubungkan sama-sama tersebut. Beneran menarik loh guys ini, apa program kerja bank sampahnya. Karena kapan lagi ya, kita itu cuma dengan kumpulin sampah, itu bisa ditukurin sama uang. Dan kita semua itu tahu kalau sampah-sampah di sekitar kita itu juga banyak. Jadi, aku yakin teman-teman juga sudah pada siap ya ngumpulin sama sampahnya. Dan jangan lupa buat disetar ke bank sampah. Nah, oke kak. Berarti itu bank sampah itu menerapkan prinsip 3R ya kak? Iya, betul kakak. Iya, betul kakak. Karena di bank sampah juga kita melakukan recycle dengan mengumpulkan botol-botol atau kerja tersebut. Kemudian kita kumpulkan ke pengapul. Atau kita juga melakukan kayak kerajinan. Kita sudah membuat kayak kerajinan dari botol dan tutup botol kemarin. Dan untuk hari ini, benar-benar hari ini, kita membuat wadah pensil dari cup yang tidak digunakan kembali. Oke, keren banget kak itu hasil kerajinannya. Semoga nanti ke depannya bisa banyak kerajinan yang bisa berguna buat kita ya kak. Oke, ini kita bakal bahas sesuatu yang permasalahan serius nih, yaitu pemanasan global. Nah, aku yakin kalian juga udah nggak asing sama pemanasan global. Karena itu tuh juga salah satu masalah serius yang dihadapi dunia, bahkan mungkin di Indonesia ya. Nah, selain pemanasan global itu juga ada permasalahan serius lagi nih. Yaitu penggunaan energi yang tak terbarukan, seperti minyak bumi, terus batu bara, juga gas alam. Nah, menurut kak Syavita juga, kak Dimas, gimana sih kak cara kita menanggulangi pemanasan global dan juga gimana kita tuh menghemat energi. Mengenai energi yang tak terbarukan tadi ya, seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya itu termasuk pemasok energi listrik. Sehingga kita sehari-hari itu menggunakan energi listrik, kita tidak mungkin sangat sulit lah, sulit hidup tanpa listrik. Pada saat sekarang ini, bahkan kita juga menggunakan listrik. Dengan kelas contohnya, saat kita pembelajaran, kita juga membutuhkan kipas, proyektor, charger, atau lampu, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dari penggunaan listrik. Nah, listrik untuk sekarang ini, kita sebagai generasi muda, kita juga harus memberikan solusi yang baik mengenai bagaimana sih cara penggunaan listrik yang baik dan benar. Nah, cara simpelnya itu dengan cara saat kita keluar kelas, seperti ke lab, ke lapangan olahraga, saat pulang, dan lain sebagainya, kita meningkatkan kesadaran kita bahwa listrik-listrik yang tidak digunakan, seperti kipas, lampu, dan lain sebagainya, itu kita matikan. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Oke, ini guys, dengerin kita sebagai warga kelas, kita juga harus sadar, kalau misal emang tidak digunakan itu lebih baik dimatikan saja ya, kak. Iya, benar. Jadi, kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam menghemat energi. Nah, ini aku mau tanya, kak, listrik kan tadi emang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, kayak setiap hari, kapan sih kita tidak menggunakan listrik? Bahkan sekarang ini kita podcast juga menggunakan listrik ya, kak. Iya, betul. Nah, itu sebetulnya kenapa sih, kak, kita harus menghemat listrik? Apakah itu menghasilkan emisi? Dan kalau iya tuh dampak dan cara menanggulanginya tuh gimana? Saat kita menggunakan listrik secara tidak langsung itu kita mengeluarkan emisi, sehingga emisi itulah yang menyebabkan peningkatan pemanasan global. Nah, kalau dilihat ya, kita kan terlalu kemakan kayak misal kita gunakan listrik itu lebih kayak, apa ya, kayak ramah lingkungan. Kayak yang kemarin-kemarin itu kan ada kayak mobil listrik itu lebih ramah lingkungan, kayak gitu kan. Yang sempat viral juga itu ya, kak, pembuatan mobil listrik itu. Nah, pada data yang sebenarnya, kita bisa melihat bahwa penyumbang emisi terbesar di Indonesia itu adalah pembangkit listrik, kemudian baru transportasi. Nah, ini data dari 2022. Nah, kemudian dari pembangkit listrik tersebut, itu memang ada yang ramah lingkungan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, PLTB, atau tenaga bayu. Tapi, banyak dari pembangkit listrik ini menggunakan tenaga yang dari batu bara, dari gas yang memasihkan emisi tentunya. Yang itu semua menggunakan juga yang nggak terbaharukan juga ya, kak? Iya, betul sekali. Bisa kita lihat di sini bahwa kapasitas pembangkit listrik dari yang terbesar ini disumbang dari PLTU atau tenaga uap, di mana tenaga uap ini sendiri menggunakan batu bara sebagai pemanasnya. Nah, dari skemanya, kita bisa lihat bahwa PLTU itu, kita misalkan saja seperti kompor lah. Nah, itu kan ada air, terus ada apinya kan. Nah, air kalau diuapkan, itu kan menghasilkan uap-uap tadi. Nah, uap tadi itu akan menggerakkan generator atau turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, kemudian batu bara ini kegunaannya itu seperti apinya atau seperti gasnya, yang di mana batu bara ini menghasilkan banyak sekali karbon yang menyumbang kapasitas pembangkit listrik tenaga uap ini sendiri, menyumbang 45,44 persen kapasitas listrik di Indonesia. Lumayan banyak juga ya, kak? Banyak banget. Ini ada lagi PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas alam yang menyumbang 26,18 persen kapasitas listrik di Indonesia pada tahun 2022 tadi. Nah, ada lagi PLTD atau tenaga diesel yang menyumbang 7,93 persen. Jadi, bisa kita anggap bahwa listrik itu 70 persennya menghasilkan emisi, kak, gitu. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit ya, teman-teman. Itu dari bayanya emisi itu dampaknya apa aja, kak, ke lingkungan kita? Dampaknya kita bisa lihat sendiri. Ini mungkin bukan dampak dari emisi, tetapi kita bisa lihat dari tahun kemarin, itu ada peristiwa El Lino, kan? Nah, peristiwa El Lino itu menyebabkan produksi kelapa sawit di Indonesia itu turun best taste. Dimana kita, walaupun nomor satu produsen kelapa sawit, tetapi kita menjadi kewalahan karena adanya El Lino. Bayangkan saja kalau kita panasnya itu sampai bertahun-tahun, bukan karena El Lino saja, ya. Itu bisa gimana, dampaknya? Tidak, kebayang banget ya, teman-teman. Nah, apa kalau sampai berkelanjutan itu juga bahaya, ya, kak, buat Indonesia sendiri. Nah, tadi itu aku dengar kayaknya ada PLTP, ya, kak. Itu di mana aja, kak? Untuk PLTP sendiri di Jawa Tengah itu ada di Dieng, yang di mana itu ada PT Geodipa. Dan kemudian di Jawa Barat itu ada di Gunung Salak, Gunung Wayang, Widu, dan lain sebagainya. Nah, PLTP sendiri di Indonesia ini termasuk yang kedua terbesar di dunia. Wih, keren banget ya, kak, teman-teman. Kita harus bangga sama negara kita sendiri. Ya, keren. Tetapi, kita nomor dua. Tetapi, untuk menyuplai listrik di Indonesia itu sangat kewalahan karena ini cuma sekitar 2.133 MW pada tahun 2022. Termasuk jumlah yang sedikit, ya, kak, berarti? Termasuk sedikit, sih. Oh, semoga untuk kedepannya nanti semoga lebih banyak pemasukannya, ya, teman-teman. Amin. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu pemanasan global itu bukan cuma dari energi, ya, tapi juga bisa penggunaan air. Sedangkan kita tahu di Indonesia itu masih banyak kasus yang susah mendapatkan air atau bahkan air yang bersih. Atau mungkin bahkan di sekitar kita, ya. Nah, gimana itu, kak? Cara menanggulangi permasalahan-permasalahan air tersebut. Jadi, kita juga harus tahu kenapa permasalahan air itu terjadi. Nah, permasalahan air itu ada dua. Kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan air itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa air, ya, kan? Benar. Buat minum, kan, kita juga butuh air yang bersih, ya, kak. Nah, betul banget. Nah, dari air itu juga bisa, jika mengalami kelangkaan, akan mengalami juga krisis pangan dan krisis energi yang dijelaskan tadi. Nah, permasalahan air yang kualitas ini bisa menyebabkan pensemaran air dan limbah. Nah, pensemaran air dan limbah itu juga disebabkan oleh manusia tentunya. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali industri-industri yang menghasilkan limbah. Sedangkan mereka itu, kesadarannya itu langsung dibuang ke sungai. Biasanya kalau limbah yang baik itu akan dijelaskan terlebih dahulu. Nah, sehingga akan menyebabkan pensemaran air dari limbah. Nah, kemudian dari kuantitas. Kuantitas itu bisa dikatakan ada dua, banjir dan kekeringan. Nah, banjir itu disebabkan oleh sedimentasi dan lensa sidin. Sedangkan kekeringan itu disebabkan oleh perubahan catchment area. Jadi, catchment area itu curah hujan yang hanya terkumpul di satu titik itu saja. Sehingga aliran sungai yang daerah-daerah lain itu tidak dapat air. Sehingga mengalami kelangkaan di daerah tertentu. Nah, kemudian, kenapa terjadi kelangkaan air? Jadi, kelangkaan air itu terjadi akibat dua hal. Yang pertama, perubahan iklim dan populasi manusia. Semakin banyaknya manusia di dunia, semakin menurun juga kualitas air. Karena semua manusia itu membutuhkan air, ya kan? Nah, sedangkan satu manusia saja atau satu orang itu membutuhkan 300 sampai 380 liter air. Atau setara dengan 16 sampai 20 galon. Bayangin, teman-teman, itu baru satu orang ya, Kak. Gimana kalau di dunia itu ada miliaran orang itu, wah, semang butuh banyak ya, Kak, berarti? Ya, apabila seluruh dunia menggunakan air sebanyak itu, itu juga akan mengakibatkan kelangkaan. Sehingga terjadi antaranya kompetisi antara sesama manusia membutuhkan air besi. Tidak, semua manusia itu menggunakan air kotor, ya kan? Semua manusia itu membutuhkan air besi. Sehingga kalau misalkan minimnya air besi di lingkungan kita, itu akan mengakibatkan kelangkaan air. Sehingga manusia juga akan mengalami resiko-resiko yang sangat besar. Seperti kekeringan, mereka akan susah minum ataupun mandi, gitu. Ya, berarti kita juga nggak boleh buang sama sembarangan, apalagi ke selokan, terus ke sungai. Dan itu pun kalau bisa didorong ulang dulu, ya, Kak. Iya, betul. Dan juga itu berarti kalau yang pengaruh curah hujan itu, makanya kayak di daerah satu sama daerah lain itu debil airnya bisa beda, gitu, ya, Kak. Iya, karena dia itu hanya terfokus di satu tipik. Sehingga kalau misalkan kita mengadakan lahan yang didorong secara merata, kita dapat meminimalisir kelangkaan air. Misalkan kalau daerah catchment area itu tadi di, misalnya kayak dikatakan, sehingga aliran-aliran sungai yang ada di catchment area itu dilangsung secara normal. Sehingga daerah-daerah seperti daerah kita ya yang mengalami sungai-sungai yang banyak itu, kita juga bisa mengakibatkan air yang normal, gitu. Oke, nah itu didengarin ya, teman-teman, hasil dari Kak Syafita, juga Kak Dimas, kita nggak boleh buang sama sembarangan. Karena kalau kita buang sama sembarangan juga, kalau di telkan sungai itu juga bisa numpuk, terus banjir juga, ya, Kak. Iya, betul, Pak. Oke. Nah, jangan lupa juga kalian buat, apa, menghemat energi, terus juga menghemat air, dan juga kalian jangan lupa buat mengumpulkan sampah, buat disetar ke bank sampah, ya. Kapan lagi teman-teman kita bisa dapat uang cuma dari ngumpulin sampah, apalagi sampah di sekitar kita, di luar lingkungan kita itu juga banyak banget, ya, Kak, pastinya. Nah, tapi tentunya kita juga nggak ngelakuin itu cuma buat uang, ya, tapi sebagai bentuk kesadaran kita untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, nggak kerasa nih, teman-teman, kita udah di bangunjung podcast kita pada hari ini. Nah, akhir dari Kak Syafita dan Kak Dimas, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Nah, ada tambahan nih mengenai konservasi energi. Jadi, kita sebagai pelajar, kita bisa menggunakan energi air secara tepat guna, seperti mematikan kran ketika kita tidak menggunakannya. Misalkan kalau kita sudah mengisi bak mandi kita, kita itu biasanya meninggalkannya, tidak mungkin ditunggui, karena itu sangat lama. Nah, kita juga tidak bisa lalai terhadap hal tersebut, sehingga waktu kita meninggalkan kita juga tidak lupa. Jadi, kalau kita misalkan sudah penuh, kita juga harus cepat mematikannya. Oke, bagi teman-teman yang suka ninggal, kalau lagi diisi bak mandi, jangan lagi ya, karena biasanya itu kadang kelopan terus malah tumpah-tumpah ya, Pak, airnya. Oke, kalau dari Kak Dimas, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin kita cuma sebagai pelajar dan cuma bisa melakukan kayak mematikan lampu jika tidak dipakai, mematikan proyektor jika tidak digunakan, dan lain sebagainya. Ya, tapi hal-hal kecil ini yang memupuk rasa keputusan kita terhadap lingkungan, di mana kebiasaan itu akan membentuk sikap kita terhadap lingkungan yang baik. Jadi, sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Ya, kita mungkin masih sebagai siswa ya, saya sebagai siswa, terus bunga, terus rea, tapi di masa depan kan kita sebagai generasi penerus kan akan menjadi pemimpin ya. Nah, penonton-penonton di sini juga akan menjadi pemimpin. Ya, jadi, mari lah kita untuk meningkatkan sikap cinta kepada lingkungan kita agar masa depan lebih baik. Oke, siap. Ini apa kita sebagai generasi muda, kita juga harus lebih peduli terhadap lingkungan, karena kita sebagai pelajar aja itu juga bisa berkonstitusi gitu ya, Kak. Nggak cuma orang diwasa atau mungkin guru dan yang lain, tapi kita juga bisa ikut anggil. Nah, berarti terima kasih juga buat Kak Syavita sama Kak Dimas, udah mau datang ke podcast kita pada hari ini. Ada lagi nggak, Kak, yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri? Atau cukup itu aja? Tidak lupa juga, teman-teman, kita juga harus menghemat air karena dapat mengelamatkan masa depan kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membiarkan kran yang terbuka mencuci baju dalam jumlah yang banyak. Dan tidak membiarkan pipa kran yang bocor. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Syavita sama Kak Dimas. Teman-teman juga jangan lupa buat ikut berpartisipasi tadi. Bisa dengan mematikan kran jika tidak digunakan, terus mematikan lampu jika tidak digunakan. Bahkan sebagai pelajar itu kita juga bisa berpartisipasi gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, makasih banyak Kak Syavita sama Kak Dimas udah mampir ke podcast kita pada hari ini. Semoga semakin sukses sebagai Duta Adili Yata, dilanjarkan semua program kerjanya dan dilanjarkan dia juga dalam segala hal. Amin. Amin. Aku juga makasih ke teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat di-like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.